Halo semuanya kembali lagi dengan aku Jim, Joy di game, Goutopia in the game Di video kali ini kita bakal memulai series terbaru di tahun 2021 Kita bakal memulai series Dirt 2DL Lalu kita bakal memulai series Dirt 2DL aja Dan nantinya kita bakal lanjutin lagi seriesnya Mungkin Dirt 2DL tuh gaya UT Ada tuh gaya UT ke McClane, McClane ke Raman Kita liat aja nanti ya apakah kita bakal lanjutinnya tuh sampai mana gitu loh Nah disini kita bakal memulai dari Dirt 2DL aja dulu Dan disini aku juga menggunakan akunnya si Omroy Omroynya 69 Omroy kita gitu loh kalau kalian tau dan sering nonton kita disini Kalian pasti tau siapa itu Omroy Dan kita bakal pinjam dulu lah akunnya disini Dan biasanya sih kalau kita bikin akun sekarang ini ya Kalau kita bikin akun sekarang ini nantinya kita dikasih satu word lock Yang dimana word locknya itu digunakan untuk melock word pertama kita ya Dan disini aku menggunakan wordnya itu sesuai namanya Omroy 69 Omroy 69 ya Kita gunakan untuk melock word ini WL pertama kita Tapi kalau gak salah sih WL pertama kita itu tidak bisa kita trap Jadi kita cuma bisa menggunakan saja kalau kita pertama kali bikin akun gitu loh Nah disini pun juga kalau kita cek di bagian backpacknya sudah tidak ada apa-apa ya Cuma door doang, dirt dan juga seatnya dirt Dan ada si Grovedia juga gitu loh Dan kalau kita cek gemsnya ini Ya anggap aja lah gak apa-apa lah ya Walaupun kita sudah mempunyai 589 jam Tapi itu gak apa-apa lah ya Jangan terlalu itu-itu membedah Oke Berarti kita sudah kayaknya sudah siap Untuk memulai series kita Dirt to DL Hal pertama-tama yang bakal kita lakukan itu Bukanlah kita mencari Lavasit Tapi kita bakal mencari free BFG saja Kayaknya untuk sekarang kita mencari free BFG sudah mudah Jadinya kita bakal mencari free BFG Cari di world by FG By BFG Nah Bagi kalian kalau kalian gak pernah mainkan Grotopia Dan kalau kalian tuh gak tau itu apa BFG BFG itu adalah break for games Jadi kalian nge-break block Dan nanti gamesnya itu bakal kalian dapat Ya Seperti itu BFG Dan kita cek aja disini Kalau ada orang nih free BFG At XMYY Kesana aja langsung berarti XMYY Nah nanti aku bakal tunjukin juga bagi kalian Kalau kalian pertama kali main Grotopia Gimana bentuk BFG itu Nah Misalkan ada di world seperti ini nih Tapi kenapa worldnya Oh open Cari yang ada open signnya Ini open Langsung kita kesana langsung Nah Berarti disana adalah tempat free BFG nya coy Nah seperti ini Misalkan kalau kalian pertama kali main Grotopia Ada di Grotopia itu ada namanya MacPlan Yang dimana MacPlan nya ini Kita once kan Atau klik ini punch ini Once namanya Lalu kalian klik MacPlan ini Nah lalu kalian get remote Kalian ambil remote nya Nah remote nya berbentuk seperti ini MacPlan 5000 remote Dan kalau kita cek Apakah kita mempunyai Atau ini ada room gitu Please mudah-mudahan aja ada gitu Biar aku bisa mau nge-break Kayaknya gak ada sih Please no Gak ada Tidak ada room Oke Tidak ada room Tidak Please Room please Ya diam Diam order Gak ada Please room lah Room lah Room Nampaknya gak ada Kalau gitu kita bakal mencari Oke ini nih Si owner nya Please owner Room Room please Room Kalian gak mau pindah kah gitu Please Nah here here Owner Owner please Ya ada dia nya Owner no Ternyata full BFG nya Kita bakal mencari BFG yang Masih kosong Kalau misalkan Word nya itu full Kalian bakal kembali aja ke buy BFG Lalu kalian cari lagi gitu Word mana Yang Ada Free nya Ini M E Z Z Kita kesana aja M E Z Z M E Z Z Kita ulangi lagi Kita cari Dimana nih By the way Oh ini dia Cari nih lampu yang hidup Kalian masuk aja ke sana Kalian cari BFG Breakboard game Seperti biasa kalian ambil juga Ininya Make plan nya Remote nya maksudnya Dan apakah ada room Kayaknya gak ada room nya Sini Mudah mudahan aja Ada gitu loh Apakah tidak mau gitu Owner nya Memang agak sedikit sulit sih Kalian mencari Free BFG Karena apa Karena banyak orang Yang mau nge BFG gitu Yang mau cari Free BFG Karena Itu sangat Membantu sekali Untuk para kita ini Newbie newbie ya Pemula-pemulaan ini Kita cari lagi Jadi seperti itu ya Kalau kalian gak mendapatkan Free BFG Kalian cari terus-terusan Di Word by BFG gitu Sampai dapatkan room nya kosong Ini jangan bilang Oh mantap Nah cakep Kita Ini apalagi kita Mendapatkan Formable nya itu Chandelier ya Chandelier itu adalah Formable yang cukup mantap Atau yang Banyak kita dapatkan Games nya Kalau kita break itu loh Kalau itu kita bakal Break aja Disini kita bakal Nge BFG Sampai mendapatkan 4.000 games Kita bakal Mendapatkan 4.000 games ya Biar apa Biar nantinya 4.000 games itu Kita bakal Jadiin WL Dan seperti biasa Ininya bakal Kuskip Oke Nah disini kita Sudah mempunyai 4.000 games Dan nantinya Games ini bakal Kita ubah Menjadi WL Sebenarnya sih Ada beberapa cara Untuk mengubah Games menjadi WL Tapi disini Kita bakal Menggunakan Caranya itu Dengan cara Membeli WL nya langsung Di bagian Shop nya Dari Growtopia Yang langsung ya Dengan harga 1 WL itu Kita membeli Dengan harga 2.000 games Nah kita beli Saja Nanti kita bakal Mendapatkan 2 WL Sebenarnya sih Ada juga caranya Yang lebih Bagus Untuk menggunakan Games nya itu Untuk menjadikan WL Dengan cara Membeli SSP Tetapi Kalau kita Menggunakan Cara SSP ini Agak sedikit Ribut Apalagi kita Cuma Menggunakan 4.000 games Itu Kalau kita Menggunakan Cara Dengan Menjual SSP itu Ketika kita Sudah mempunyai Games yang Cukup banyak Tapi karena Kita mempunyai Hanya 4.000 games Jadi kita bakal Langsung beli aja Dan itu pun Kita bakal Menghemat Waktu juga Daripada Kita menjualnya Agak sedikit Ribut Itu biar lebih Enak juga Bagi pemula Membeli Atau mendapatkan WL Langsung Ya Seperti itu Ini menantau Ada mungkin Pemain baru Dari Grotopia Yang gak tau Gimana caranya Dan 14.000 Jadi kita bakal Jelaskan Agak Lebih Jelas Gitu Nah WL nya ini Kan kita Sudah punya 2 WL Nanti WL nya ini Kita bakal Belikan HL Huge Lock Kita Pergi saja Ke Buy HL Buy HL Nah Disini Kita masuk saja Ininya Dan kita Lewati aja Memang agak Seperti ini Kalau pertama Kalian main Grotopia Memang agak Seget ribet Dan kita Coba cek Disini kan Kita gak bisa Ngomong tuh Kadang memang Ada beberapa Word itu Yang tidak Bisa ngomong Jadi kalian Thread aja Disini kan Ada nih Dilihat nih Flash Thread Satu Wordlock Ke Zenin Berarti Disini Siapa yang Ngejualkan Thread aja Pokoknya Gitu Dan cari Siapa yang Ngejual HL Mereka Ini lagi Tret-tretan Kita tunggu aja Nah Akhirnya Kita mendapatkan Satu WL Harganya tuh HL nya 5 per WL Yang kita dapatkan Nah Kita mendapatkan 5 HL Dan nantinya HL ini Kita bakal Membelikan Item Item Itu nanti Kita bakal Belikan item Pickax Wing Dan juga Sepatu yang Bikin Sepatu itu Kencang Kita kencang Terutama Kita bakal Beli Pickax Saja dulu Dibuy Pickax Salah Word Maaf Dibuy Pickax Kegunaan Pickax Itu apa Kalau kita Menggunakan Pickax Kalau kita Pada saat Ngebreak Block Yang dimana Mungkin Blocknya itu 10 hit Untuk bisa Hancur Dan Kalau kita Menggunakan Pickax Ini Nantinya Bakal Berkurangi Jumlah Hit Nya Atau Menjadi 8 Atau 6 Hit Untuk bisa Ngebreak Block Tersebut Jadinya Pickax Ini Cukup Berguna Untuk Kita Farming Coba Kita Bilang Buy One Buy One Pickax Kita Bilang Kita Bilang Aja Karena Sebenarnya Harga Pickax Ini Murah 1 WL Kita Dapat 30 Pickax Tapi Karena Kita Mau Beli Satu Doang Kita Beli Dengan HL Kita Dapat Pickax Satu Ini Accept Tuh Adanya 40 Malahan 1 Pickax Kita Dengan Beli 1 HL Nah Sudah Kita Sudah Dapat Pickax Selanjutnya Kita Bakal Membeli Wing 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 Yang Murah Kita Bakal Beli Buy Wing Kayaknya Tidak Tau Apa Ada Jual Wing Karena Wing Sangat Murah Sekali Yaitu Wing Reaper Coba Kita Cek Aja Wing Reaper Sangat Murah Harganya Kita Cek Aja Buy Namanya Reaper 4HL Kita Ketik Aja 4HL Kita Ulang 1HL Mungkin Ini Kayak Gini Wing Coba Kita Cek Buy Reaper 4HL Oke Dibilang Kan Nah Gitu Dia Emang Sedikit Apa Ya Overpress Overpaid Overpaid Soalnya Harganya Ini Memang Lebih Murah Dari 1HL Kita Beli Dengan 1HL Biar Lebih Lebih Cepat Aja Gitu Nah Reaper Wing Nah Kita Sudah Mempunyai Reaper Wing Sudah Kita Bisa Double Jam Mengurangi Jumlah Hit Punch Lebih Tepannya Setelah Itu Kita Bakal Membeli Sepatu Coy Sepatunya Kita Coba Beli Di Buy Suess Sepertai Itu Namanya Air Robinson Yang Dimana Itu Juga Murah Dan Itu Kalau Kita Beli Dengan Setual Itu Juga Overpaid Kita Bilang Aja Buy Air 4 HL Dan Jual K Biar Apa Biar Gerak Kita Lebih Kencang Gitu Enak Coba Kita Cari Disini Orang Yang Menggunakan Sepatu Air Robinson Dia Warnanya Putih Gitu Buy Air 4 HL Cara Belinya Di Grotopit Emang Gitu Coy Coy Air For HL Mi Nah Mau kan Pasti Mau Loh Orang Soalnya Kita Bayar Overpay Bahasanya Coy Overpay Karena Itu Itemnya Sangat Murah Sahabannya Jadi Kita Bayar Setual Itu Pasti Banyak Banyak Loh Gitu Nah Kita Accept Nah Do the Trade Nah Kita Sudah Lengkap Set Kita Set Set Itu Memang Tidak Mantap Bentuknya Tapi Ini Set Sudah Sangat Bagus Untuk Awal Pemula Kita Ada Efek Double Jump Efek Gerak Cepat Lalu Ada Efek Mengurangi Jumlah Hit Block Sebenarnya Ada Cara Lebih Murah Untuk Kita Membeli Big X Sayap Niri 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 Wing Dan Sepat R Robinson Itu Kita Ada Namanya Di Grotto P Toko Lava Yang Dimana Kita Beli Item Menggunakan Seed Lava Tapi Akhir Akhir Ini Toko Lava Itu Sudah Sedikit Orang Yang Buka Award Jadi Agak Sedikit Sulit Untuk Kita Mencari World Toko Lava Jadi Kita Bukan Menggunakan Cara Seperti Ini Untuk Ngebeli Set Yang Kemula Ini Set Yang Normal Ini Nah Setelah Kita Membeli Set Yang Kayak Gini Kita Bakal Lanjutin Lagi Nge BFG Nge BFG Nya Sampai Berapa Banyak Kita Coba Cek Nanti Sampai Banyak Kita Nge BFG Nya Gitu Ya Oke Seperti Biasa Pun Nge BFG Nya Kita Bakal Pergi Ke World By BFG Kalian Bakal Cari Aja Disini Pasti Ada Kok BFG Gitu Di BFG Nah Di World Ini Bakal Ada Orang Nge Spam Free BFG Nge Sebutin Free BFG Gitu Ya Disini Ada BFG Elgrid Elgrid Itu Nama Formable Formable Lalu Ada Candelir Itu Banyak Free Kan Ini Jadinya Kita Bakal BFG Lagi Sampai Nanti Kita Cek Aja Sampai Berapa Banyak Games Makan Waktu Untuk Kita Nge BFG Oke Akhirnya Kita Sudah Mengumpulkan Games Sampai 100.000 Lebih Sebelumnya Kan Aku Mengatakan Belum Tahu Berapa Banyak Kita Bakal Mengumpulkan Games Tapi Kali Ini Kita Bakal Mengumpulkan Games Sampai 100.000 Lebih Kalau Kalian Menanyakan Berapa Lama Yang Aku Butuhkan Untuk Mendapatkan 100.000 Games Lebih Ini Aku Butuhkan Waktu 2 hari Kita Bisa Mendapatkan Dalam Sehari Saja Hanya Saja Kalau Kita Melakukan Dalam Sehari Itu Kita Harus Melakukan Itu Dari Pagi Sampai Malam Dan Aku Tidak Bisa Melakukan Dari Pagi Sampai Malam Jadinya Aku 2 hari Untuk Mengumpulkan 100.000 Games Lebih Ini Dan Kalau Misalkan Kalian Menanyakan Itu Gams Dibeli Atau Diambil Dari Akun Jimjoy Ini Aku Sudah Mendapatkan Ini Item Angelic Counting Plot Ini Ada 200 Lebih Juga Ini Dan Ada Beberapa Juga Aku Pakai Dan Bagi Kalian Kalau Kalian Pertama Kali Main Grotopia Aku Bikin Video Ini Pada Saat Event Valentine Dimana Pada Set Event Valentine Itu Kita Break Block Block Apapun Saja Kita Mendapatkan Item Seperti Ini Angelic Counting Ini Pokoknya Kalau Bintang Angkanya 155 Semua Dapat Item Khusus Oke Kita Lupakan Itu Hanya Mengatakan Biar Kalian Nggak Ada Ngebacot Nanti Dibilang Aku Ngebeli Games Atau Apa Gitu Jadi Itulah Buktinya Dan Ini Aku Sebelumnya Nggak Aku Tunjukin Level Om Raya Aku Level Sudah Sampai 27 Gitu Aku Ngebreak Sendiri Sampai 100 Ribu Lebih Hanya Antisipasi Aja Biar Ada Nggak Ada 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 Ngebacot Itu Gampusnya Dibeli Atau Dikasih Apa Gimana Selan Macam Oke Selanjutnya Gampus ini Nantinya Kita Bakal Beli Item Di Store Kita Buka Aja Store Pergi Item Packs Kita Bakal Membeli Small Seed Packs Dimana Ini Item Consumable Dan Kalau Kita Gunakan Itu Bakal Berisi Seed Basic Dari Grotopia Gitu Kita Bakal Small Seed Pack Tapi Sebelum Itu Kita Bakal Pergi Saja Ke World Kosong Untuk Apa Untuk Untuk Kita Bakal Meletakkan SSP Yang Kita Beli Ini Kita Masuk Dulu Ke SSP Omroy 69 Nama World Sebelum Ada Sisi Satu Kita Letak In Aja Di World Ini Nah Jangan Lupa Ditutup World Ya Ditutup World Ini Nah Ditutup Nah Setelah Ditutup Pokoknya Kita Bakal Beli Ini Lagi Ini SSP Ini Sampai Menghabiskan Games Kita Itu 100 Ribu Yang Ini Jangan Lupa Yang Ini Small Seed Pack Yang Beli 10 Nanti Kalau Kalian Beli Yang Lain Itu Rugi Coi Ada Yang SSP Ada Juga RSP RSP Itu Rare Seed Pack Itu Aku Cuma Menjelaskan Sedikit Bagi Kalian Yang Pertama Kali Main Game Grotopia Soalnya Ini Kan Series Dirt To DL Yang Dimana Untuk Pemula Kalau Orang Orang Dirt To DL Apa Itu Oke Kita Bakal Skip Bentuk Bentuk Seperti Seperti Semua Sip Pack Kita Bakal Habisin Sampai 100.000 Games Atau Nantinya Bakal Menghasilkan 1000 SSP Dan Bakal Kita Drop Di World Ini Kita Bakal Skip Pembelian SSP Oke Nah Kita Sudah Membeli 1000 SSP Dan Tadi Aku Ada Yang Salah Ngebeli Aku Kebeli Ini Pack Rare Cloth Pack Untung Aja Cuma 500 Coba Kita Kebeli Yang Lain Itu Cukup Rugi Kita Membuang Game Jadi Aku Mendapatkan Ini Wing Poppy Dan Aku Tahu Apa Yang Kudapatkan Pokoknya Kita Sudah Membeli 1000 SSP Selanjutnya Kita Bakal Ngejual 1000 SSP Ini Di World Buy SSP Kita Cowork Buy SSP Buy SSP Kita Sudah Cowork Buy SSP Akan Tetapi Di Work SSP Ini Kita Ke World Menuju Link Link Tetapi Dia Menuju Ke World Yang Ini Dan Kita Sudah Mempunyai Wing Kita Tidak Bisa Naik Atas Karena Kita Membutuhkan Sepatu Climbing Boots Untuk Bisa Naik Atas Pokoknya Kita Membutuhkan Itulah Pokoknya Emang Ownernya Mencari Keuntungan Untuk Pergi World SSP Tapi Tenang Saja Kalian Tidak Perlu Ke World BSP Karena Apa Karena Nantinya Itu Bakal Link Ke World Goll Link Jadi Kalian Langsung Saja Ke World Goll Link Itu Untuk Sekarang Pada 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 Pembuatan Video Ini Entah Nanti Kalian Menonton Beberapa Bulan Kedepannya Mungkin Sudah Beda Lagi Work SSP Nah Disini Saja Orang Ada Ngebeli 200 Per 13 Jadi 200 Saja Ada Yang Bingin 13 WL Kalau Gitu 1000 SSP Dihargai Dengan 65 WL Mantap Gak Tuh Di episode Pertamanya Kita Langsung Dapatkan 65 WL Kalau Gitu Kita Bilang Aja Cell 1K SSP For 65 Plus Gitu Coy Tapi Cuma Dengan 66 WLS Nah Kita Ketik Aja Pasti Itu Bakal Ada Yang Mau Si Tunggu Aja So Tadi Sebelum Aku Record Ada Yang Beli Coy Nih Tuh Langsung Kita Bilang Aja Tuh Dia Membeli Itu Namanya Om Rai SSP SSP Om Rai 69 Kita Bilang Aja Nama World SSP Om Rai 69 Nah Dia Udah Pergi Kita Balik Lagi Ke World Kita Itu Ke World SSP Om Rai 69 Nah Gitu Nah Dia Ada By All Nah Om Indonesia Ternyata Gini Aja Om 66 Jadinya Plus Dia Oke Itu Oke lah Katanya Gasken Mantep Ada si Phoenix Nah Cara untuk Ngejual Wordnya ini Kalian Range WL Lalu Kalian Pilih Get Word Key Nah Udah Dapat Get Word Key Kalian Thread On Orangnya Ini Thread Nah Setelah Thread Kita Cari Kuncinya Nih Kunci Wordnya Ini Kita Kasih Kita Masukkan Ke Tempat Thread Dan Dia Pastikan Dulu WL Sudah 66 Kalau Sudah 66 Kita Cek Oh Udah Aman Baru Kita Accept Lalu Kita Cek Lagi Ini Word Kamu Bukan Mendapatkan 66 WL Do Thread Nah Kita Mendapatkan 66 WL Dan Dia Langsung Pergi Karena Dia Pengen Ngebeli SSP Lain Jadinya Aman Ini Ya Jadinya Aman Kita Langsung Dapatkan 66 WL Easy Kan Dengan Dalam Dua Hari Kita Langsung Dapatkan 66 WL Kita Kembali Saja Ke Word Omra Kita Word Apa Kita Word Utama Kita Sudah Di Word Pokoknya Seperti Itu Kita Dengan Nge-BFG Kita Mendapatkan 66 WL Dan Nantinya Mungkin Di Pesok Kedua Kita Bisa Langsung Saja Mendapatkan DL Langsung Mungkin Seri Seder DL Ini Cuma Dua Pesok Aku Bikin Jadi Dalam Dua Hari Kita Bisa Mendapatkan 66 WL Kalian Bisa Saja Nge-BFG Lagi Sampai Mencari 100.000 Games Atau Nantinya Kalian Ikutin Saja Caranya Seperti Aku Ya Ditunggu Aja Beberapa Hari Kemudian Keduanya Gitu Bentar Aku Agak Penasaran Sedikit Pengen Gitu Sebelum Penutupan Kita Bakal Coba Sedikit Gitu 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 Satu Dua Kita Dapat Kalau Hoki Kan Langsung Apa Itu Langsung Apa Itu Yang Dapatkan Aku Kurang Tahu Gak Hoki 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 Sampai Sini Aja Video Pertama Untuk Seri Dirt To DL Bagaimana Menurut Kalian Apakah Menurut Kalian Ini Bagus Seris Atau Caraku Untuk Mendapatkan WL Karena Sudah Mendapatkan 66 WL jadi kalian tungguin aja episode kedua nantinya kalian lihat aja coy atau kalian gak sabar gitu loh langsung menyentuhkan DL kalian bisa aja mencari free BFG lagi di world by BFG kalian gak sekalian langsung mendapatkan 100 ribu games langsung kalian lakukan cara seperti yang aku lakuin tadi gitu loh dan ini harganya ini 1K untuk 65 WL itu harga untuk yang pada saat video ini dibuat ya gak tau nanti setelah beberapa bulan kemudian harganya mana tau naik atau turun itu tergantung dari pasarnya jadi kalau ada perbedaan harga sedikit pun juga gak apa-apa ya ya masih worth it lah pokoknya kalau gitu sampai sini aja videonya jadi kita segera dengan video tekan tombol like jangan lupa kalian share teman-teman kalian karena kita sudah memulai series Dirtudel dan Omroy sudah mendapatkan 66 WL gimana menurut kalian coba kalian komen di bawah oke see you in the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati